Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya guys Di vlog saya kali ini saya akan meliput persiapan menjelang sholat jumat di New Masjidil Haram Penasaran? Yuti terus perjalanan saya sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Karena subscribe itu gratis guys Dan saat ini saya berada di pintu utama Yang mana pintu utama ini dibuka hanya ketika sholat jumat, bulan ramadhan, dan bulan haji guys Ini adalah ruang seremoni Yang mana di ruang seremoni ini sering diadakan acara-acara kerajaan Saudi Arabia Dan saat ini kita berjalan menuju ke soter 2 Karena ini diarahkan satu arah Dan dipagar petis supaya tidak terjadi Desak-desakan dan lawan arah ini guys Dan disini terlihat bagian akhir ini adalah khusus untuk para jamaah putri Disini terlihat tentara memberikan arahan kepada para jamaah Supaya terus melanjutkan perjalanan ke arah soter 2 ini guys Disini keramik terlihat bersih Karena ini setiap hari dibahal Dan khusus untuk garis shaft ini Setiap 3 meter Itu ada garis lurus sebagai tanda shaft ini guys Dan uniknya keramik di masjidil haram ini Atau marmer di masjidil haram ini Ini meskipun terkena terik matahari Itu tidak terasa panas ini guys Tetap dingin Dan ini adalah Marmer ini sama persis dengan marmer yang ada di sekeliling masjid Hakbah ini guys Kita terus berjalan menyusuri tempat soter 2 ini guys Ini jika kita lurus ke arah sana Kita ada akses menuju ke arah Kakbah ini guys Dan jika kita lurus dan belok kiri Itu adalah ke arah sofa Marwang Kita terlihat disini ada jamaah yang melawan arah Sebenarnya hal ini sangat berbahaya Jika dilakukan pada saat jamaah padat ini guys Karena bisa berdesak-desakan Terjatuh dan akhirnya terinjak-injak guys Ini terlihat Tempat ini khusus untuk penyandang kursi ruda Kita terlihat terus berjalan Kita Pantau tempat sholatnya guys Ya disini terlihat Tempat sholatnya sudah sangat padat ini guys Ini para jamaah yang datang awal Bisa menempati tempat yang terdepan ini guys Dan tempat ini Dibukanya untuk umum ketika hari-hari Jumat aja Ini kalau khusus hari-hari biasa ini masih Belum boleh Para jamaah masuk wilayah sini Sekarang ini masih dalam tahap pembangunan Kita menuju ke ruang seremoni Yang mana disitu ada ruang Kakbah ini guys Terlihat sampai ke belakang-belakang sudah penuh Dan disini sediakan Air minum sam-sam oleh Para klinik servis ini guys Oleh para Pekerja masjidil haram ini guys Dan disini terlihat ada seorang Ibu-ibu Yang sudah agak tua Sebenarnya di ruang ini Tidak boleh Bercampur antara laki-laki dan perempuan guys Mungkin karena dia orang jauh Jadi belum tahu akses Dimana tempat Jamaah perempuannya Ya ini tempatnya ini di ruang seremoni Yang mana dari sini Bisa terlihat jelas Kakbah Dan itu adalah Pintu utama yang kita baru masuk tadi guys Terus kita Kita susuri tempat ini Dimana terlihat lalu-lalang orang Ini ada yang baru datang dan menggelar sajadah Untuk dipakai bersama Ini terlihat Arsitektur Manum Masjidil haram ini Begitu mewah dan megah Ini guys Ini Sangat kental Dengan Nuansa timur tengah Dimana dinding Dan Tiang-tiangnya Dilapisi dengan Marmer-marmer Yang Kelas wahid Di sini terlihat seorang polisi Yang siap Mengamankan Bukan hanya seorang Di sini semua personil Mulai dari polisi Dan sentara Diturunkan untuk Mengamankan Dan menertibkan Sholat Jumat Dan kita Sudah sampai di Shoter 2 Ini guys Dan di Shoter 2 Ini terlihat Kerumunan para jamaah Berbuntung-buntung Masuk mencari tempat Untuk melaksanakan Sholat Jumat Berjamaah Kita berjalan Ke arah utara Di sini Ketamaan Sholat Jumat Di Masjidil Haram Ini adalah Berbanding Seribu kali Lipat Sholat Jumat Di luar Di luar Mekah Atau di luar Masjidil Haram Guys Jadi sangat Disayangkan Kalau kita Tinggal di Mekah Tidak bisa Melaksanakan Sholat Jumat Di Masjidil Haram Sungguh Suatu Kesempatan Yang luar Biasa Jika kita Bisa menggunakan Kesempatan Ini dengan Baik Dan ini Karena Jamaahnya Sangat Membludak Ini Para jamaah Diarahkan Untuk Ke lantai Atas Dengan Menggunakan Skala Torun Dan mungkin Setiaan dulu Vlog saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiada di selamat menikmati